Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajiasin Maimun resmi meluncurkan aplikasi proses penerimaan peserta didik baru atau PPDP online tingkat SMA dan SMK. Peluncuran sendiri dilakukan di Museum Ronggo Warsito Semarang pada Senin kemarin. Pada PPDP tahun ajaran 2023-2024 ini, Pemprov Jateng menambah daya tampung siswa sebanyak 7.920 kursi menjadi 225.701 kursi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajiasin meluncurkan aplikasi proses penerimaan peserta didik baru PPDP online tingkat SMA dan SMK di Museum Ronggo Warsito Semarang pada Senin 12 Juni. Wakil berharap aplikasi PPDP online tingkat SMA dan SMK tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftar sekolah. Nah ini dengan aplikasi, saya berharap masyarakat terjawab dengan kemudahan yang kita berikan untuk penerimaan siswa-siswi di tingkat menengah ke atas. Pelonsing PPDP yang saat ini sudah memakai aplikasi, saya berharap ini lebih membuka transparansi teluhan-teluhan dari masyarakat terkait pendaftaran di sekolah menengah. Para guru yang bertugas memberikan layanan pendampingan juga diharapkan bisa membantu siswa yang mengalami kesulitan mendaftar. Mereka mengatakan mudah kok dari guru juga enak diajak bicara, diajak komunikasi, ada kesalahan memasukkan yang pastinya dia jalur prestasi tetapi jalur donasi sehingga tertolak di awal. Nggak perlu khawatir, sampaikan saja teluhan itu kepada sekolahan, nggak perlu lagi langsung menjustice, wah ini nggak hadil dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!